Keluapan sungai Longkali di Kabupaten Pasir berdampak pada ratusan hektare tanaman padi di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Dari keterangan yang diperoleh pada Rabu sore 13 Desember lalu, sejumlah sawah yang telah ditanami masih terendam air dengan ketinggian bervariasi. Namun kondisi paling parah terjadi di desa Sumber Sari yang berdampikan langsung dengan sungai Longkali. Kepala Dinas Pertanian PPU Joko Dwi Febrianto mengungkapkan ketinggian air di area persawahan mencapai 20 hingga 30 cm dari tanah. Menurutnya dengan kondisi curah hujan yang tinggi seperti saat ini, 8 desa yang terhubung dengan saluran primer dan sekunder Sungai Longkali, yang di desa gunung mulai dari sebakung menurutnya berpotensi terdampak. Joko menambahkan pihaknya berharap debit Sungai Longkali segera surut agar petani terhindar dari gagal panen. Ya, kurang lebih seperti itulah. 500an? Di daerah mana Pak? Bisa nyamanya nggak? Yang paling besar itu di Sumber Sari ini. Sumber Sari? Sudah berapa hari Pak? Ini sudah tiga hari. Tiga hari? Terus kondisinya kalau tiga hari ini rawan nggak? Ya, kita tunggu. Kalau masih tiga hari sampai seminggu saya kira masih bisa diatasi. Nah, ini kita turun ke tim dari BWS, dari teman-teman yang lain. Karena kalau sudah banjir itu, area itu tanggung jawabnya BWS. Balai wilayah sungai tiga. Cuma komoditasnya saya. Upaya dari pemerintah daerah sendiri untuk mengantisipasi ke depan ini kan diprediksi sampai bulan 20 hari hujan ekstrim kayak gini. Ya, jadi yang pertama... Terima kasih.